Sederalun, tim Satgas Keamanan dan Ketertiban Kanwil Kemenkum Ham Aceh mengamankan sejumlah barang dalam razia dadakan yang digelar di Rutan Idiraya Aceh Timur. Barang-barang itu diantaranya adalah 25 unit HP berikut charger, senjata tajam, hingga ragam perlengkapan masak. Penggeledahan kamar narapidana ini sendiri dilakukan dalam rangka pemberantasan HP dan narkoba yang ada di LP dan Rutan Seaceh. Sebelumnya pihak Rutan Idiraya bekerjasama dengan BNN juga sudah menggelar tes urin kepada seluruh sipir dan hasilnya tidak satupun diantara sipir yang positif narkoba. Terkait dengan pelaksanaan penggaraan hari ini, kami hanya menemukan barang-barang terlarang seperti handphone, ada 22 unit, kemudian charger, gunting, kemudian alat-alat masak, kemudian ada juga sebagian pinjata tajam seperti sendok dan sebagainya. Kalau narkoba tidak ada. Tidak ada, Pak. Dari Idiraya, Seni Henry, Serambi on TV.